Halo setelah dari vlog yang pertama itu kita akan mereview unboxing untuk LCD tester ini sekarang kita akan melakukan pengujian apakah benar bisa ngetes sebuah LCD atau enggak atau hanya sebuah nama ini kita sediakan ini adalah sebuah LCD panel dari laptop Sony file-nya sudah saya pasang kemudian ke review dikit untuk panel yang portnya ada di sini Hai adalah resolusi nomor kode resolusinya dari setiap panel LCD Hai sini ada 640-440 itu kodenya 1 0 1 dan disini ada 11920 dekat kali 1200 piksel ini resolusi yang mampu ditampilkan yang support untuk HD tester ini adalah 640 kali 480 piksel sampai dengan 6000 sribu 920 kali 1200 piksel Hai di sini ada beberapa port tvs lvd lvds lvds kemudian backlight ada dua buah dan power LED dan ini adalah VGA in VGA out untuk ngetes tampilan VGA dari port VGA kemudian tombol power ini untuk pilihan tampilan display nanti kita lihat testnya sendiri nanti klik kabel lvd s nah ini adalah Ford anti lvds nah di sini pod backlight ini kabel lvds nya ini untuk backlight ini sudah saya sambungkan ke lcd panel, sebelumnya kita cek dulu ini resolusi panelnya di belakang ada kodenya lp148w h2 kita cek dia ada di google itu berapa resolusinya oke, saya akan coba sambungkan dulu koneksinya nah, itu sudah saya pasangkan untuk ke backlight satu lagi ke lvds ke kebun ke lcd panel kemudian pasang power supply nya nah, saya akan melihat tampilan menyala 1 dan power melihat power masih belum menyala masih mati kodenya adalah 1 berarti itu untuk resolusi 60x480 kalau untuk yang D6, D8 S6, S8 ini saya juga kurang paham nanti kita cari lagi lah apa artinya itu karena tulisannya juga bukan inggris juga bukan bahasa cina ya atau Tiongkok karena saya sudah cek tadi untuk yang kode lcd itu adalah 1366x768px jadi kita gunakan ubah ini ke kode 22 22, 23 saya akan menggunakan kode 23 dulu kemudian tekan power tombol power switch lampu akan menyala dan yup tampilan akan menyala kemudian kita akan coba ganti display nya 1 kemudian kemudian ada tombol auto change dia akan otomatis mengganti oke sekian dulu review dan tutorial untuk tester lcd panel dari saya ketemu lagi untuk review-review yang lainnya dan tes pengujian-pengujian yang lainnya dan tutorial-ture yang lainnya